Belajar Bahasa Arab Lebih Mudah Bersama Aisyah Aku bisa Bahasa Arab Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang masih memberikan Kepada kita berbagai Macam nikmat Yang dengan nikmat-nikmat Tersebut Kita masih dapat Menjemput berbagai Kebaikan dan Ketaatan Dan Di antara ketaatan yang paling agung Adalah Menuntut ilmu Dan salat serta salam Semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Beliau Yang telah menyampaikan risalah Islam ini Kepada umat Mengeluarkan umat ini dari Gelapnya kebodohan Kepada terangnya ilmu Semoga kita dapat menjadi Umatnya yang senantiasa Berjalan di atas Jalan Yang Rasulullah SAW Para sahabatnya Dan orang-orang Yang soleh setelahnya Berjalan di atasnya Mengawali Mengawali pelajaran kita pada Malam hari ini Ikhwati Rasulullah Di antara Penghambat Dalam Menguasai bahasa Arab Di antara Penghambat dalam menguasai bahasa Arab Dan khususnya Untuk Menguasai kemahiran Berbicara Adalah Takut Mencoba Atau Malu Kalau Salah Nah Takut Mencoba Dan malu Kalau Kalau Salah Nah Padahal Tujuan kita belajar adalah untuk Memperbaiki Memperbaiki Hal-hal yang Tidak Sempurna Memperbaiki Hal-hal Yang salah Karena Kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa Asalnya kita Bodoh Karena itu Kita Belajar Maka Salah Dalam Pembelajaran ini adalah Sesuatu Yang Wajar Sesuatu yang Wajar Selama di sana ada Pengajar Atau guru Yang bisa Mengoreksi dan Membenarkannya Maka Kesalahan dari Seorang yang Belajar ini Sesuatu yang Wajar Seandainya Seandainya Dia sudah Menguasai Pembelajaran tersebut Dengan baik Maka Bukan saatnya Belajar ketika itu Mungkin saatnya dia Mengamalkan dan Mengajarkan ilmu yang dia miliki Karena itu Salah itu Sesuatu yang wajar Karena itu Kita Mengoreksi Kesalahan tersebut Dan Betapa banyak Kesalahan Kesalahan Seorang Siswa Di dalam Kelas Menjadi Ibroh Dan Faidah Bagi Siswa Atau Pelajar yang lain Betapa banyak Kesalahan Seorang Pelajar Di dalam Kelas Baik dia Kelas offline Ataupun Kelas online Seperti ini Menjadi Pelajaran Bagi Pelajar Yang lain Menjadi Faidah Tambahan Bagi Pelajar Yang lain Nah maka Jangan takut Untuk mencoba Begitu juga Jangan malu Untuk Salah Nah Sebagaimana Ini Kita banyak Dapati ya Nah dulu Di tempat Kami belajar Kita Dapati ada Tulap Yang percaya diri Untuk Praktek Berbahasa Arab Orang-orang Ketika Awal-awal Dia Mempraktekannya Sebagian Menertawakannya Karena Apa Salah-salah Ketika Praktek Ketika Bicara Ketika Mengucapkan Fi'il mudore Huruf-huruf Mudoro'ah Di awalnya Salah-salah Karena memang Belum biasa Domir-domirnya Terbalik-balik Misalkan Tarkip Tarkip-tarkipnya Bukan Tarkip Atau Susunan Kalimat Dalam Bahasa Arab Tapi Bahasa Indonesia Tapi Selama Ada yang Membenarkannya Tentu Saja Ini adalah Proses Belajar Dan Dengan Berjalannya Waktu Siswa Atau Tulab Yang Mempraktekkan Tadi Bahasa Arabnya Walaupun Salah-salah Di awalnya Dengan Berjalannya Waktu Maka Praktek Bahasa Arabnya Semakin Semakin Baik Mengalahkan Siswa-siswa Lain Yang Dia Malu Untuk Mencoba Takut Untuk Salah Nah Jadi Ini memang Sesuatu Yang Dilalui Semua Yang Mempelajari Bahasa Arab Yang Ingin Menguasai Kemahiran Berbicara Dalam Bahasa Arab Maka Salah Ini Sesuatu Yang Wajar Maka Jangan Malu Untuk Mencoba Jangan Takut Untuk Salah Nah Kita Lanjutkan Kembali Pada Belajaran Kita Pada Kitab Duru Suluh Al-Arabi Ya Liru Natiqi Nabiha Pada Jilid Yang Kedua Dan Sekarang Kita Memasuki Pelajaran Yang Ketiga Ad-Darsus Salisu Taib Ana Akan Bacakan Disana Ada Naus Pada Pelajaran Yang Ketiga Peserta Yang Ada Di Studio Ataupun Yang Ada Di Tempatnya Masing-masing Bisa Mendengarkan Terlebih Dahulu Mendengarkan Saja Tanpa Melihat Kepada Nafs Mendengarkan Saja Tanpa Melihat Kepada Nas Yang Ada Di Pelajaran Ketiga Apa Tujuannya Untuk Melatih Kemahiran Mendengar Nah Karena Mendengar Itu Beda Dengan Membaca Taib Istami'u Jai'idan Dengarkan Terlebih dahulu Cukup Dengarkan Tanpa Membaca Kepada Nas Ini adalah Hiwar Antara Ahmad Dan Ali Anda akan Bacakan Di awal Perkataan Mereka Nama Mereka Masing-masing Istami'u Jai'idan Dengarkan Dengan Baik Ahmad Kam Kam Taliban Fifaslikum Ya Ali Ali Fifaslina Arba'ata Asyara Taliban Ahmad At-tulabu Fifaslina Akfaru Fihi Tis'ata Asyara Taliban Ya Ali Mas Muttalib Jadid Alladhi Ja'a Amsi Ali Ismuhu Usamatu Ahmad Hua Tawil Jiddan Alays Kethalika Ali Bela Hua Tawil Jiddan Wala Kinnah Hamidan At-towal Minhu Inna At-towal Talib Fifaslina Waman At-towal Talib Fifaslikum Ahmad At-towal Talib Fifaslina Ibrahim Ali Ali Ad-towal ya ahmadu ka anna hu akhuka ahmadu naam huwa akhi shakiku aliyyun aakbaru minka huwa am asgharu ahmadu huwa asgharu minni aliyyun fi ayi mahja'in anta ya ahi ahmadu anna fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati aliyyun anna fil mahja'i fhamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum ahmadu ayyuhuma ahsanu aliyyun al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghorafahu awsa'u wa nawafidhahu akbaru wa marahidhahu anzofu wa sururul lati fihi ajmalu taib sampai disini nas hiwar percakapan yang ada di pelajaran yang ketiga taib kita baca bersama sekarang peserta yang ada di studio ataupun berada di tempatnya masing-masing baik yang mendengarkan lewat aplikasi Zoom ataupun mendengarkan lewat radio dan yang lain bisa mengulangi setelah anak dan bisa membuka kitabnya masing-masing kita baca sambil melihat kepada tulisan yang ada di dalam kitab kariru warai antum ulangi setelah anak ad-darsus thalithu ad-darsus thalithu ad-darsus thalithu ad-darsus thalithu kam taliban fi faslikum ya aliyu 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 FIFASLINA ARBA'ATA ASYARA TALIBAN 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 Tis'ata asyara taliban Tis'ata asyara taliban Ya Aliyu Masmut talibil jadid Lazi ja'a amsi Ya Aliyu Masmut talibil jadid Lazi ja'a amsi Ismuhu usamatu Ismuhu usamah Ismuhu usamah Hua towilun jiddan Hua towilun jiddan Alaysa kathalika Alaysa kathalika Alaysa kathalik Alaysa kathalik Bala 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 Alaysa kathalik 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 mengingkau huwa asgharu minni huwa asgharu minni huwa asgharu minni huwa asgharu minni fi ayi mahja'in anta ya akhi fi ayi mahja'in anta ya akhi anafil mahja'il khomisi anafil mahja'il khomisi anafil mahja'il khomisi wahuwa ba'idun jiddan anil jami'ati wahuwa ba'idun jiddan anil jami'ah anafil mahja'il khomisi 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 anafil Wa huwa aba'idu min mahja'ikum Ayuhu ma'ahsanu Ayuhu ma'ahsanu Ayuhu ma'ahsan Ayuhu ma'ahsan Al-Mahja'ul-Khamisuh Ahsanu Al-Mahja'ul-Khamisuh Ahsanu Al-Mahja'ul-Khamisuh Ahsanu Al-Mahja'ul-Khamisuh Ahsanu Fa'inna hurufahu awsa'u Fa'inna hurufahu awsa'u Fa'inna hurufahu awsa'u Fa'inna hurufahu awsa'u Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Kita coba artikan disini Percakapan pada pelajaran yang ketiga Pelajaran yang ketiga Disini kita lihat ada percakapan Antara Ahmad dan Ali Disana Ahmad mengatakan Kam taliban Fi falslikum Ya Ali Berapa siswa Yang ada Di kelas kalian wahai Ali Disini kita lihat Kam Setelah Kam Sebagaimana Kita sudah pernah pelajari Sebagai Muroja Kita sedikit sebutkan disini Isim yang datang setelah Kam Dia berada dalam keadaan Mufrod atau tunggal Dan berakhiran Fathah Dia berada dalam keadaan Nasob Dan tanda Nasobnya dengan Fathah Tanda asli Nasob adalah Dengan Fathah Karena itu kita baca Kam Taliban Berapa siswa Yang ada di kelas Kalian Wahai Ali Ya Ali Tanpa Tanwin Nah kita pernah Singgung juga Bahwasannya setelah Ya Maka Nama Laki-laki Setelahnya Tidak Bertanwin Kemudian diantara Yang perlu diperhatikan disini Adalah Kata Fausli Fausli Kita Banyak dapati Ketika Huruf Suatu huruf tebal Maka saat mengucapkannya Huruf sebelumnya Menjadi Terikut tebal Walaupun padahal Dia dalam keadaan Tipis Sifat hurufnya Disana Sot Harfu Sot Termasuk huruf tebal Sedangkan Fa Termasuk huruf Tipis Karena itu Kita tidak boleh Menebalkan Fa Karena Ada Sot Setelahnya Fa Tetap Dalam keadaan Tipis Maka Tidak Kita baca Fa Fa Fausli Kum Fi Fausli Kum Fa Tidak kita baca Fa Dalam keadaan tebal Karena Fa Tidak ada yang tebal Fa Tipis Fa Fi Fa Fa Fi Fu Fi Fausli 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 Fa Fausli Tidak Fausli Kum Fausli Tidak kita Tebalkan Dan menebalkan Sebuah huruf Caranya adalah Dengan Memberikan Cokungan Di Bagian Tengah lidah Nah Tengah lidah Dari mana Ujung lidah Kemudian Tengah Kemudian Pangkal lidah Ujung lidah Tengah lidah Pangkal lidah Di belakang Kita berikan Cekungan Ke bawah Di tengah Tengah lidah Sehingga Arah Suaranya Ke Langit Langit Mulut Inilah yang menjadikan Sebuah Huruf menjadi Tebal Dan bukan Dengan Cara Dimonyongkan Sebagaimana Banyak Kesalahan Ini Terjadi Bukan Kita katakan So Dengan Dimonyongkan Bibirnya Fausli Fausli Bukan Dengan Cara Dimonyongkan Untuk Menebalkan Sebuah huruf Yang bermain Adalah Lidah Lidah Bagian Tengah Membentuk Kecekungan Kebawah Menjadikan Arah Suara Ke Langit Langit Sehingga Huruf Tersebut Menjadi Tebal Nah Maka Ini perlu Menjadi Perhatian Tapi Kemudian Ali Di sana Mengatakan Fi Fauslina Arba'ata Asyara Taliban Di Kelas Kami Ada Empat Belas Siswa Di Kelas Kami Ada Empat Belas Siswa Fauslina Nah Di sana Ini Susunan Idofah Mudof Mudof Ilayih Karena itu Lamnya Tidak Bertanwin Di sana Fausli Kemudian Nah adalah Domir Yang artinya Kami Kata ganti Artinya Kami Di Kelas Kami Ada Empat Belas Siswa Kita Lihat Di sini Arba'ata Asyara Ini Juga Adalah Termasuk Kata Yang Baru Dia Adalah Angka Adat Empat Belas Nah Kita Akan Bahas Secara Lebih Detail Nanti Salah Satu Pembahasan Kita Di Adar Sudhalif Ini Adalah Angka Belasan Ya Angka Belasan Angka Sebelas Sampai Angka Sembilan Belas Nah Untuk Saat Ini Kita Hafal Saja Dulu Katanya Kita Akan Bahas Lebih Detail Nanti Ketika Membahas Latihan Arba'ata Asyara Kita Lihat Di sini Dia Berakhiran Fathah Kedua-duanya Ini Hafalkan Dahulu Arba'ata Asyara Toliban Kemudian Ma'adud Ya Ini Yang Dihitung Toliban Ini Juga Dalam Keadaan Berakhiran Fathah Juga Fi Faslina Arba'ata Asyara Toliban Di Kelas Kami Ada Empat Belas Siswa Kemudian Ahmad Mengatakan Atulabu Fi Faslina Akfaru Siswa-siswa Di Kelas Kami Lebih Banyak Akfaru Ini Adalah Isim Tafdil Isim Tafdil Biasanya Kita Artikan Ada Lebih Di Depannya Lebih Banyak Lebih Sedikit Dan Nanti Juga Bisa Kita Artikan Paling Paling Tinggi Paling Pendek Paling Banyak Dan Semacamnya Nah Ini Adalah Isim Tafdil Dan Secara Rinci Kita Akan Bahas Nanti Di Latihan Insyaallah Akfaru Kita Hafalkan Saja Dulu Ini Artinya Lebih Banyak Dan Dia Disini Termasuk Isim Yang Tidak Menerima Tanwin Alismuladhi Layan Sorifu Dia Tidak Bertanwin Di Akhirnya Mengapa Karena Dia Adalah Sifat Dan Dia Menyerupai Wazan Rumus Fiil Sebagaimana Sudah Pernah Berlalu Pembahasannya Di Jilid Pertama Isim Yang Tidak Menerima Tanwin Salah Satunya Adalah Isim Yang Dia Berupa Sifat Ini Sifat Banyak Lebih Banyak Ini Berupa Sifat Dan Juga Dia Menyerupai Wazan Fiil Rumus Fiil Yaitu Fiil Af'alu Atau Af'ala Akfaru Tidak Bertanwin Siswa Siswa Di Kelas Kami Lebih Banyak Fihi Tis'ata Asyara Taliban Di Dalamnya Ya Ini Di Dalam Kelas Ada Sembilan Belas Siswa Tis'ata Asyara Ini Juga Kata Baru Yaitu Sembilan Belas Tis'ata Asyara Taliban Di Dalamnya Ada Sembilan Belas Siswa Ya Aliyu Mas Muttalibil Jadidilladhi Ja'a Amsi Wahai Ali Siapa Nama Murid Baru Yang Datang Kemarin Siapa Nama Murid Baru Atau Libil Jadidi Ini Murid Yang Baru Aladhi Ja'a Amsi Kemudian Disana Ada Isi Mausul Untuk Menyifati Dengan Dua Kata Atau Lebih Aladhi Ja'a Amsi Ini Siswa Baru Yang Yang Apa Yang Datang Kemarin Amsi Ini Kemarin Ya Dan Dia Berakhiran Kasroh Selalu Nah Amsi Artinya Kemarin Keterangan Waktu Ya Kemudian Ali Mengatakan Ismuhu Usamatu Namanya Adalah Usamah Usamatu Nah Dalam Pelajaran Kita Sebagaimana Pernah Kita Singgung Sering Singgung Bahwasannya Orang Arab Mensukunkan Akhir Perkataannya Namun Kita Sebagai Pembelajar Pemula Lebih Baik Kita Mengucapkan Harokat-harokat Akhir Kata-kata Ini Agar Kita Mendapatkan Faedah Tambahan Agar Kita Mendapatkan Faedah Tambahan Ini Lebih Lebih Baik Sehingga Kita Tahu Keadaan Akhir Keadaan Akhir Kata Ini Apakah Dia Berharokat Fathah Kasroh Dia Ataukah Dommah Ismuhu Usamatu Namanya Adalah Usamah Kemudian Ahmad Berkata Hua Tawilun Jiddan Dia Tinggi Sekali Dia Tinggi Sekali Alaysaka Thalik Alaysaka Thalika Nah Ini Juga Kata Baru Alaysaka Thalika Bukankah Begitu Nah Kita bisa artikan Bukankah Begitu Alaysaka Thalika Bukankah Begitu Nah Ini Struktur Kalimat Baru Juga Dan Penting Bagi kita Untuk Mengumpulkan Apa Struktur Kalimat Yang Baru Penting Bagi kita Mengumpulkan Struktur Kalimat Baru Setiap Kita Dapati Struktur Kalimat Baru Usahakan Kita Catat Kalau Bisa Dibuat Kalimat Kalimat Yang Lain Yang Serupa Dengannya Yang Memiliki Struktur Yang Mirip Dengannya Alaysaka Thalika Bukankah Begitu Nah Kemudian Ali Mengatakan Bala Kita Artikan Ya Dia Membenarkan Bukankah Begitu Ya Jawabannya Bala Bukan Dengan Naam Ya Mungkin Kalau bahasa Indonesia Kita Artikan Bukankah Begitu Ya Kita Artikan Ya Tapi Bukan Ya Disini Adalah Naam Kalau Kita Jawab Naam Bahkan Nanti Maknanya Sebaliknya Bukankah Begitu Kalau kita Jawab Naam Maka Maknanya Bukan Bukan Begitu Nah Gitu Ya Kalau Dia Membenarkan Orang Kedua Membenarkan Bukankah Begitu Ya Benar Maka Jawabannya Bala Kalau Dia Tidak Membenarkan Tidak Bukan Begitu Maka Jawabannya Naam Kalau Alaysaka Thalika Maka Jawabannya Kalau Ya Kita Jawab Dengan Bala Kemudian Hua Tawilun Jiddan Dia Tinggi Sekali Walakinna Hamidan Atwal Minhu Akan Tetapi Hamid Lebih Tinggi Darinya Lakinna Ini Kata Yang Baru Juga Kita Akan Pelajarin Nanti Dia Termasuk Termasuk Saudarinya Inna Memiliki Amal Yang Sama Dengan Inna Yaitu Menasobkan Isimnya Dan Merofa'kan Khobarnya Karena Terimit Lebih Tinggi Darinya Atualu Kalau Tawilun Artinya Panjang Atau Tinggi Kalau Atualu Lebih Tinggi Atualu Minhu Lebih Tinggi Darinya Kemudian Kemudian Innahu Atualu Tolibin Fi Faslina Sungguhnya Dia Adalah Siswa Paling Tinggi Di Kelas Kami Atualu Tolibin Siswa Yang Paling Tinggi Ini Kita Artikan Paling Disini Sungguhnya Dia Siswa Yang Paling Tinggi Di Kelas Kami Atualu Tolibin Dan Siapa Siswa Paling Tinggi Di Kelas Kalian Ahmad Menjawab Atualu Tolibin Fi Faslina Ibrahim Siswa Paling Tinggi Di Kelas Kami Adalah Ibrahim Kemudian Ali Berkata Apakah Ini Buku Tulis Kamu Wahai Ahmad Apakah Ini Buku Tulis Kamu Wahai Ahmad Inna Khotoka Jamilun Jiddan Sungguhnya Tulisanmu Bagus Sekali Sungguhnya Tulisanmu Bagus Sekali Inna Sebagaimana Sudah Lewat Dia Menasabkan Isimnya Dan Merafakkan Khobarnya Disini Isim Inna Adalah Khotah Disana Khobarnya Inna Adalah Jamilun Masya Allah Masya Allah Sudah Sering Kita Praktikan Masya Allah Ma'ruf Kalau kita Melihat sesuatu yang Baik Yang bagus Kita Bisa katakan Masya Allah Sebaliknya Kalau kita melihat Sesuatu yang Buruk Atau Tidak Baik Kita Bisa Mengatakan Subhanallah Subhanallah Yang Kadang Dua Ini Terbalik Ya Nah Ungkapan Ini Biasanya Terbalik Yang Melihat Sesuatu yang Indah Biasanya Orang Mengatakan Subhanallah Nah Melihat Sesuatu yang Buruk Dia Katakan Masya Allah Yang Lebih tepat Masya Allah Ketika kita Melihat Sesuatu Hal-hal Yang Baik Indah Kita Bisa Katakan Masya Allah Ya Hal ini Tidaklah Terjadi Kecuali Dengan Kehendak Kehendak Allah Ketika Melihat Sesuatu Yang Buruk Kita Bisa Katakan Subhanallah Maha Suci Allah Kemudian Ahmad Mengatakan Syukran Ya Ali Terima Kasih Wahai Ali Khot Jamilun Tulisan Saya Bagus Wa Khot Tuka Ajmalu Dan Tulisanmu Lebih Bagus Ajmalu Dan tulisanmu Lebih Bagus Ajmalu Jamilun Bagus Kalau Lebih Bagus Ajmalu Ini Ini dihafalkan Saja Dulu Kosa Katanya Kemudian Ali Mengatakan Siapa Pemuda Ini Yang Bersamamu Wahai Ahmad Siapa Siapa Pemuda Ini Yang Sedang Bersamamu Wahai Ahmad Nampak inna dia min akhwati inna maka dia memiliki amal yang sama dengan inna yaitu apa menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya disini isim kaanna adalah domirha dan khobar kaanna disana adalah aku kaanna hu aku ka sepertinya dia adalah saudara kamu Ahmad menjawab naam huwa akhi syaqiq ya dia adalah saudara kandung saya dia adalah saudara kandung saya syaqiq itu adalah saudara kandung kemudian Ali berkata aakbaru minka huwa am asgharu disana ada hamzatul istifham di awal apakah apakah dia lebih besar dari kamu ataukah dia lebih kecil apakah dia lebih besar dari kamu ataukah dia lebih kecil akbaru ini juga isim tafdil lebih besar lebih besar artinya asgharu juga dia isim tafdil lebih kecil kemudian Ahmad menjawab huwa asgharu minni huwa asgharu minni dia lebih kecil dari saya kemudian diantara kesalahan pengucapan saud adalah apa tidak menebalkannya nah tadi sedikit kita singgung karena tadi terdengar sedikit sebagian ada yang mengucapkan saudnya masih tipis ya sin dengan sin asgharu asgharu bukan asgharu tapi ausgh ausgh ausgharu ausgharu bukan asgharu as kalau as sin kalau saud aus aus dan hamzahnya tipis tidak o tidak osgh osgh tapi a aus 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 go tidak ditipiskan sinnya sodnya jadi asgharu ini sin bukan sod dan menebalkan dengan cara memberikan cekungan di tengah-tengah lidah ke bawah ya sehingga arah suara ke langit-langit nah dan tentunya koreksi-koreksi seperti ini jangan menjadikan kita takut untuk praktek ya nanti kita sedikit banyak membahas koreksi-koreksi nanti pada takut ya untuk praktek karena itu tadi di awal kita sedikit bahas mengenai apa jangan takut untuk mencoba dan jangan takut salah ya karena kalau kita takut salah nah takut malu padahal tidak ada yang perlu dijadikan sesuatu hal yang malu gitu ya bukan hal yang memalukan kita belajar mesti belajar itu ada salahnya kita praktek mesti praktek itu tidak langsung sempurna kalau sudah sempurna ya sudah kita tidak perlu belajar kita mengajar yang mengajar saja kadang banyak kekurangan termasuk anak tentunya yang belajar juga perlu untuk apa bersemangat belajar dan suka dikoreksi dibenahi diperbaiki ya karena menjadikan atau memperbaiki kesalahan terutama hal yang berhubungan dengan kemahiran seperti kemahiran berbahasa Arab ini butuh waktu kadang kita sekali dibenarkan belum bisa benar 100% nah kadang sudah 10 kali masih kadang benar kadang salah kadang benar kadang salah belum konsisten mungkin nanti di kali yang ke 20 atau ke 50 baru bisa konsisten di ucapkan dengan baik dan benar nah maka ya belajar itu proses ya bukan langsung sempurna dan langsung benar semuanya tapi nah kemudian berikutnya Ali mengatakan fi ayyi mahja'in anta ya akhi di asrama apa atau di asrama mana kamu wahai saudaraku ayyi apa atau mana bisa kita artikan disini ya mahja' mahja' ini asrama kita bisa artikan asrama mahja' dan kata yang ada setelah ay setelah ay dia berada dalam keadaan khofat tanda asli khofat dengan kasroh karena itu kita baca disini fi ayyi mahja'in fi ayyi mahja'in di asrama apa maksudnya di asrama mana gitu ya di asrama mana kamu wahai saudaraku Ahmad menjawab ana fil mahja'il khomisi ana fil mahja'il khomisi saya berada di asrama yang kelima asrama kelima wahua ba'idun jiddan anil jami'ati nah taib al-khomis disini juga kosa kata baru ya walaupun kita pernah dapati juga ya ad-dar-sul khomisu pelajaran yang kelima misalkan dahulu di pelajaran jirid pertama ya al-khomisu ini adalah kata bilangan bertingkat ya dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut bilangan bertingkat ke satu ke dua ke tiga begitu juga dalam bahasa Arab ada bilangan yang biasa lima khomsah atau khomsun kalau bilangan bertingkatnya khomisun atau khomisah ini bilangan bertingkat nah ini juga nanti secara lebih rinci kita akan bahas di latihan insyaallah saya berada di asrama yang kelima wahua ba'idun jiddan anil jami'ati dan dia jauh sekali dari dari kampus al-jami'ah kampus ya universitas kemudian Ali mengatakan ana fil mahja'i thamini saya berada di asrama yang ke delapan ashamin ini ke delapan wahua ab'adu min mahja'ikum dan dia lebih jauh dari asrama kalian ab'adu ini juga ismu tafadil ya lebih jauh kalau jauh ba'idun kalau lebih jauh ab'adu min ab'adu lebih jauh asrama delapan lebih jauh dari asrama kalian yaitu lebih jauh dari asrama yang kelima Ahmad kemudian bertanya ayuhuma ahsanu yang mana yang lebih baik ayuh untuk bertanya huma yang mana diantara kedua itu yang lebih baik ini antara asrama lima dan asrama delapan Ali menjawab al-mahja'ulu khomisu ahsanu asrama yang kelima lebih bagus lebih baik fa'inna ghorofahu awsa'u karena sesungguhnya kamar-kamarnya lebih luas awsa'u ini lebih luas wasi'un luas awsa'u lebih luas dan kita bisa lihat disini isim-isim tafudil disini tidak bertanwin ya nah tidak bertanwin di akhirnya karena sungguhnya kamar-kamarnya ya ini kamar-kamar asrama lima lebih luas dan jendela-jendelanya lebih besar nawafidh ini adalah jama' dari nafidhatun jendela-jendela ya nawafidhahu akbaru dan jendela-jendelanya lebih besar disini kita baca nawafidha dengan fathah di akhirnya karena dia mengikuti keadaan i'ropnya ghurofa dan ghurofa adalah isim inna isim inna dalam keadaan nasab tandanya dengan fathah dan karena disini ada wawatof nah maka ma'tufnya disini nawafidh mengikuti keadaan i'ropnya ghurofa dan jendela-jendelanya besar wa marahidhahu anzofu dan toilet-toiletnya lebih bersih toilet-toiletnya lebih bersih marahidhuh ini jama' dari mirhadun jama' dari mirhadun toilet ya jama'nya marahidhuh dan toilet-toiletnya lebih bersih anzof wa sururulati fihi ajmalu dan ranjang-ranjang yang ada di dalamnya di asrama kelima maksudnya lebih bagus ajmalu baik baik berikutnya kita coba berikan kesempatan kepada para pendengar nah untuk membaca hiwar yang ada di pelajaran ketiga nah perserta yang pertama al-akh ibnu sebagai ahmad ibu eti sebagai ya'ali dibaca nafsnya tidak perlu diterjemahkan nah baik tafadzalu kam taliban fi faslikum ya'ali yu fi faslina arba atau asyar taliban at tulabu fi faslina aksaru fihi tis at asyar taliban ya'ali yu mas mu talib il jadid di ladhi ja'a amsi ismahu usamat huwa pawilun jiddan alaysa kazalik bala huwa pawilun jiddan huwa pawilun nah toknya jangan dipanjangkan dia ibu eti coba sekali lagi huwa pawilun bala huwa pawilun jiddan walakin na hamiddan apwalu minhu inna hu af akwalu toli bin fi faslina waman atwalu toli bin fi faslikum waman sedikit waman atwalu toli bin fi faslikum sedikit kita coba mempelajari intonasi bertanya juga kita latih ibu eti coba sekali lagi waman atwalu toli bin fi faslikum atwalu toli bin fi faslina ibrahimu adaf adaf taruka hada ya ahmadu inna khatuka jamilun jiddan masya allah syukran ya iliyu khat jamilun wakhatuka ajmalu man man hadal fatayal ladhi ma'aka ya ahmadu man hadal fatalladhi fatalladhi langsung disambung disana ibu eti coba sekali lagi man hadal fatayal ladhi ma'aka ya ahmadu hadal fatalladhi fatalladhi man hadal fatalladhi ma'aka coba selesai man hadal fatalladhi ma'aka ya ahmadu ta'yib ka'annahu ka'annahu ahuka ta'yib nah ahsan kemudian na'am huwa akhishyaqiku asbaru minka huwa am asbaru minka huwa am aswaru huwa aswaru minni si ay mahja'in an a ya akhi ana fil mahja'i l-khamisi wahua bahidun jidan anil jami'ati anil 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 mahja'i samini wahua abadu min mahja'ikum ayyuh ayyuhum ayyuhuma ahsanu al-mahja'un al-mahja'un khomisu ahsanu fa'innahu ghurafahu awsa'un fa'innah ghurafahu sekian lagi ibu 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 wanawafidahu asbaru wa marokhifuhu al-mzofu wassururillati bihi ajmalu wassururillati wassururillati bihi ajmalu yang paling besar diantara bagi tulabul ilmi semangat dalam belajar menambah ilmu karena betapa banyak kita lihat orang-orang yang cerdas nah tapi pada akhirnya apa yang paling mengumpulkan banyak ilmu adalah mereka yang paling istiqomah nah yang paling istiqomah belajar yang terus belajar dan yang terus belajar adalah siapa mereka yang semangat nah mereka yang semangat belajar nah pada akhirnya yang paling banyak mengumpulkan ilmu-ilmu ini adalah mereka yang paling istiqomah mereka yang paling terus menerus belajar karena apa karena ada semangat nah maka ini adalah diantara modal yang paling besar yang dimiliki seorang tulibul ilmi jadi kita gak perlu merasa kecil hati misalkan kita dikoreksi atau salah misalkan sering sering salah sering salah misalkan bahkan meskipun sering salah selama dia memiliki semangat tekat yang kuat untuk belajar maka sedikit demi sedikit insyaallah akan terperbaiki dan sebagaimana tadi Anda sebutkan di awal bahwasannya apa dalam belajar kesalahan kesalahan itu sesuatu yang sangat sekali wajar sangat-sangat wajar nah maka ini tidak menjadikan kita malu atau takut untuk terus mencoba baik sekarang ada Abu Abdirrahman dengan Ibu Dini Abu Abdirrahman sebagai Ahmad dan Ibu Dini sebagai Ali silahkan bismillah ad-darsul thalithu kam taliban fi faslikum ya aliyu fi faslina arba'ata asyaro taliban at-tullabu fi faslina aksaru at-tullabu fi fasli fasli tebalkan saatnya sedikit coba ad-tullabu fi faslina aksaru taib 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 fi fis at-tullabu asyaro taliban ya aliyu mas mu mas mulat mas mut talibil jadi diladhi ja amsi taib sekali lagi ya aliyu mas mut talibil jadi diladhi ja amsi tayib ahsan kemudian ismuhu usamatu huwa towilun jiddan alaysa kadhalik bala huwa towilun jiddan walakina hamidan atawalu minhu innahu atawalu talibin fi faslina waman atawalu talibin fi faslikum atawalu talibin fi faslina ibrahimu fi faslina fi faslina tebalakan sedikit sorry tebal lagi fi faslina fi faslina ibrahimu taib kemudian adaf taruka hada ya ahmadu inna hot toka jamilun jiddan masya Allah syukran ya aliyu khutti jamilun wah kha mang man hadal fatal man hadal fatal fatal man hadal fatal ladhi ba'aka ya ahmadu kha 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 anna hu akhuka na'am huwa akhish shakiku huwa akhish shakiku na'am sekali lagi na'am huwa akhish shakiku taib ahsan kemudian akhbaru minkah huwa am asgoru huwa asgoru minni fi ayy mahja'in anta ya ahi anna fil mahja'in khomisi wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati anna fil mahja'in samini wah huwa ab'adu min mahja'ikum ayyuhum ahsanu al-mahja'ul al-mahja'ul khomisi ahsanu fa'inna ghorofahu awsa'u fa'inna ghorofahu awsa'u fa'inna ghorofahu awsa'u taib wanawafidhahu akbaru wa marahidhahu an'l-mahja'ul wa wa surur all-lati fihi ajmalu taib nah ahsan tumah taib bagus sekali ibu dini abu abderrahman barokallahu fikuma jazakum allah khayoran atas partisipasinya nah kita coba jawab latihan yang pertama nah kita coba jawab latihan yang pertama disini disana latihan yang pertama perintahnya ajib anil as'ilat al-atiyah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini nah baik nomor yang pertama nomor yang pertama coba di jawab al-akh ibn tafaldol yang lain ada berapa orang siswa di kelasnya Ahmad Fihi Tis'ata asyara Toliban Taib Nah Ahsan Kan Toliban Fih Fasli Ahmad Nah berapa siswa yang ada di kelasnya Ahmad Fihi Tis'ata asyara Toliban Jadi di kelas tersebut ada 19 siswa Fihi Bisa kita pakai dengan Fihi Atau bisa juga Fifasli Ya ini Fifasli Ahmad Fifasli Tis'ata asyara Toliban Di kelasnya Ya ini di kelasnya Ahmad Ada 19 siswa Nah Taib Nah Ahsan Taib Nomor yang kedua Akh ibn Isnan Ada berapa orang siswa Di kelasnya Ali Fifaslihi Arba'ata asyara Toliban Taib Nah Ahsan Kam Toliban Fifasli Ali Berapa siswa yang ada di kelasnya Ali Fifaslihi Fifaslihi Arba'ata asyara Toliban Di kelasnya Ya ini di kelasnya Ali Ada 14 siswa Nah Taib Ahsan Taib Kemudian Nomor ketiga Dan empat Kita coba Berikan kesempatan Pendengar Untuk menjawab Latihan yang pertama Coba Dibaca Dan dijawab Tafadol Salisan Man atwalu talibin Fifasli Ahmada Fifasli Ahmada Atwalu talibin Atwalu talibin Fifasli Ahmada Hamidun Ibrahimu Ibrahimu Taib Sekali lagi Atwalu talibin Fifasli Atwalu talibin Fifasli Ahmada Ibrahimu Taib Namahsan Man atwalu talibin Fifasli Ahmada Siapa Siswa paling tinggi Di kelasnya Ahmad Atwalu talibin Fifasli Ahmada Ibrahimu Taib Siswa paling tinggi Di kelasnya Ahmad Adalah Ibrahim Atau bisa kita ganti Dengan domir Misalkan Jawaban yang lain Atwalu talibin Fifasli Ibrahimu Nah Siswa yang paling tinggi Di kelasnya Yani Domir Hanya Kembali kepada Ahmad Di kelasnya Adalah Ibrahim Taib Nah Ahsan Kemudian Yang keempat Akhilang Rabian Waman atwalu talibin Fifasli Ali Dan siapa Siswa paling tinggi Di kelas Ali Atwalu talibin Fifasli Fifasli Aliyin Hamidun Siswa paling tinggi Di kelasnya Ali Aliyin Fifaslinah Taib akan tetapi Hamid Lebih tinggi darinya Sungguhnya dia Yaitu Hamid Adalah siswa paling tinggi Di kelas Di kelas kami Taib Nah Ahsan Bagus sekali Barakallahu Jazakallah Khairan Atas Partisipasinya Naam Izinannya boleh Taib Nah Tafadol Ah Gilang Untuk Kalimat pertanyaan Jumlah Istifah Itu Kalau misalnya Yang didahuluin Sama Ain Setelahnya Berarti Khobarnya Dulu Kalau melihat Dari sesunannya Adaftar Kalau misalnya Muktadak Khobar Ya kan Hada Daftar Ruka Kalau misalnya Jadi Istifah Berarti Adaftar Ruka Hada Apa seperti itu Tidak lazim Seperti itu Juga Tidak lazim Harus Khobarnya Duluan Boleh saja Misalkan Mubetadaknya Duluan Ahadha Daftar Ruka Ini juga boleh Pertanyaan Seperti ini Jadi Tidak lazim Seperti itu Ini maksudnya Ah Gilang Ya Taib Sama yang ini Yang tadi Yang Aakbaru Aakbaru Minka Hwa Am As Sur Itu kan Kalau misalnya Susunannya Khobar dulu Ustaz Hwa Akbaru Minka Muktadaknya Hwa Khobarnya Akbaru Minka Tidak Lazim Aturannya Seperti itu Akan Tapi memang Ada sebagian Tarkib Kalimat Yang Lebih sering Digunakan Tapi Tidak Lazim Harus Seperti itu Juga Tapi Ada sebagian Tarkib Yang lebih Memang Biasa Kita Dengar Contohnya Seperti ini Misalkan Aakbaru Minka Am As Gharu Contohnya Taib Jadi Tidak Lazim Seperti itu Tapi Ada memang Sebagian Tarkib Yang memang Lebih sering Kita Dengar Misalkan Yang Khobarnya Lebih Didahulukan Misalkan Ini Juga Tidak Masalah Pada Sebagian Keadaan Mubetadanya Juga Bisa Didahulukan Taib Jazakumullah Khairan Taib Nah Wajazakumullah Khairan Nah Kita coba Berlanjut ke At-Tamrin At-Thani Di sana Do' Hadihil Alamah Amamal Jumali Sahihah Letakkanlah Tanda Sahih Tanda Benar Centang Di depan Kalimat Yang Benar Wahadihil Alamah Dan Tanda Ini Silang Di sini Amamal Jumali Lati Laisat Sahihah Di depan Kalimat Yang Tidak Benar Tinggal Kita Timbang Kalimat Kalimat Di bawah Ini Apakah Dia Benar Ataukah Salah Sahih Atau Laisa Laisa Bisahih Ya Taib Dan Ini Berdasarkan Nas Yang Sudah Kita Baca Taib Coba Dibaca Kalimat Yang Pertama Atfi Lakam Wahid Abtolibul Jadidul Ladi Ja Amsi Ismuh Usama Sahih Ya Ustaz Taib Alijabah Sahihah Taib Ahsan Apa Artinya Ini Siswa Yang Baru Itu Siswa Yang Baru Itu Yang Datang Kemarin Namanya Adalah Usama Taib Ahsan Taib Sahih Ya Atalibul Jadidul Ladi Ja Amsi Ismuhu Usama Nam Sahih Taib Ahsan Kemudian Kalimat Yang kedua Akh Atfi Nam Amir Sadi Hamidun Fifasli Ahmada Khata Alijabah Khati Ah Ya Ustaz Taib Nah Yang Benar Semestinya Bagaimana Yang As-Sahih Wa Fifasli 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 Ali Ali Taib Nam Ahsan Hamidun Fifasli Ahmada Hamid ada di kelasnya Ahmad Nah ini Laisabisuhi Khatiah Taib Karena Hamid tadi kita dapati Dinas Dia berada di kelasnya Ali Ya Dia adalah siswa paling tinggi Di kelasnya Ali Maka dia Fifasli Ali Taib Nah Ahsan Taib Cukup Insyaallah Akhid Syukran Ahsan Allah Ilaika Taib Barakallahu Fik Jazakallah Khairan Barakallahu Nah Taib Ummah Zalfa Kita berlanjut sekarang Latihan Kedua Di nomor Ketiga Dan Keempat Nah Coba dibaca dahulu Yang ketiga Disana Bismillah Asalis Al-Mahja'u Thaamini Ghorfa Ghorfahu Ausa Al-Mahja'u Thaamini Ghorfuhu Ausa Sekali lagi Al-Mahja'u Thaamini Ghorfuhu Ausa Khata Ustad Taib Khata Ya Yang benar Apa seharusnya Al-Mahja Al-Mahja'u 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 Ghorfuhu Ausa Taib Nam Ahsan Nam Al-Mahja'u Thaamini Ghorfuhu Ausa'u Asrama yang kedelapan Kamar-kamarnya Lebih Luas Taib Ini Salah Tadi kita Dapati Nam Yang lebih Luas Adalah Al-Mahja'u Khamisu Asrama yang kelima Lebih Luas Kamar-kamarnya Dari asrama Yang kedelapan Taib Ahsan Kemudian Nomor keempat Ummah Zalfa Lebih jauh dari Asrama yang Yang kelima Nam Tadi Dikatakan oleh Ali Ana fil-Mahja'u Thaamini Ana fil-Mahja'u Thaamini Wahua Ab'adu Min Mahja'ikum Saya berada di Asrama delapan Dan dia Lebih Jauh dari Asrama kalian Yaitu Asrama yang kelima Maka Kalimat ini Sahihah Nam Taib Ahsan Nam Bagus sekali Ummah Zalfa Barukallah Fik Jazakillah Khairan Nam Taib Ikhwani Wa akhwati Fillah Rahimani Wa rahimakumullah Pada malam hari ini Kita sudah masuk ke Ad-Darsul Thalithu Pelajaran ketiga Di Mujallad Athani Di jilid yang kedua Pada kitab Durusul Lugala Arabiyyah Dan kita tadi Sudah membaca Nas Di mana tadi Yang lebih kita tekankan Tadi Adalah Kita Di awal Pelajaran ketiga ini Memahami Nas Terlebih dahulu Kita Mampu Membacanya Dengan Baik Nah Mampu Mengerti Kosa kata Kosa katanya Dengan Baik Artinya Ketika ada Kosa kata baru Kita dapati Ini kita catat Nah Kita Kita hafalkan Kemudian kita juga Mempelajari Tarkib Atau struktur Struktur kalimat Yang baru Menggunakan Kata Lakinna Menggunakan Kata Kaanna Menggunakan Tadi Alaysaka Thalika Kemudian Menggunakan Isim Tafdil Menggunakan Isim Tafdil Nah Fa'inna Ghurafahu Ausa'u Misalkan Aakbaru Minkah Hua Am Asgharu Misalkan Ini termasuk Tarkib Tarkib Struktur kalimat Yang Baru Yang Sangat Penting Sekali Untuk kita Kumpulkan Ketika Awal Mempelajari Bahasa Arab Dan kita Kita Berusaha Untuk Melafalkan Nafs Ini Mempraktikannya Dengan Baik Dengan Memberikan Hak Makhorijul Huruf Dan Sifat-sifat Hurufnya Nah Sehingga Kita Dapat Mempraktikkan Hiwar Ini Sebagaimana Orang Arah Berbicara Nah Karena Tentu saja Kita Mengikuti Bahasa Atau Bagaimana Berbicara Penduduk Asli Dari Suatu Bahasa Ya Nah Pakai Bahasa Arab Tentunya Intonasi Yang kita Gunakan Intonasi Dalam Bahasa Arab Yang Ma'ruf Yang Fasihah Ya Nah Bukan Dengan Intonasi Bahasa Yang lain Misalkan Tentunya Pengucapannya Harus Kita Perhatikan Juga Bagaimana Pengucapan Yang Fasihah Nah Taib Dan ini Adalah Titik Tekan Yang kita Pelajari Pada malam Hari ini Begitu Juga Memahami Nafs Yang kita Baca Tadi Dengan Kita Menjawab Latihan Pertama Dan Latihan Kedua Ada pun Secara Rinci Materi Mengenai Isim Tafudil Begitu Juga Bilangan Belasan Begitu Juga Termasuk Saudari Saudari Inna Yaitu Lakinna Dan Kaanna Kita Akan Bahas Lebih Rinci Insyaallah Pada Latihan Latihan Mendatang Tadi Hada Wassalam Allah Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wassahbihi Wassalam Nabi Muhammad